Salah satu tokoh misteri yang seringkali memunculkan pro dan kontra terkait dengan identitas dirinya adalah Nabi Hidir. Bahkan seorang ilmuwan muslim terkemuka, Ibnu Hajar al-Askolani sampai membahasnya secara khusus, sebagaimana tertulis dalam kitab Azharun Nadir finabail hodir. Hidir dalam hazanah keilmuan umat Islam, selalu menjadi perbincangan dari masa ke masa. Beragam pendapat diutarakan, untuk mengungkap keberadaan sosok manusia yang misterius ini. Cerita mistis yang penuh keajaiban, meski terkadang tidak berdasarkan sumber yang sohih, juga ikut mewarnai, ketika seseorang mengulas tentang keberadaan figur manusia pilihan ini. Dalam karyanya, Ibnu Hajar menjelaskan beberapa riwayat yang berkaitan erat dengan silsilah dan garis keturunan dari Nabi Hidir. Pendapat pertama mengatakan, bahwa Nabi Hidir adalah putra dari Nabi Adam. Pendapat ini disampaikan oleh Darukut Hni di dalam karyanya, berjudul Al-Afrat dari Jalur Rawat bin Jaro. Pendapat kedua mengatakan, bahwa Nabi Hidir adalah putra Qobil bin Adam. Pernyataan ini pernah dikatakan oleh Abu Hatim As-Sijistani, dalam kitab Al-Muamarin. Menurut As-Sijistani, ia mendapati kisah ini dari guru-gurunya, salah satunya Abu Ubaidah. Abu Hatim As-Sijistani menambahkan, bahwa nama asli Hidir adalah Khadirun. Pendapat ketiga disampaikan oleh Wahab bin Munabi. Menurutnya, nama asli dan garis keturunan Hidir adalah Balia bin Bulkan bin Qoli bin Shalih bin Abir bin Arfah Shadz bin Sembin Noh. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Kutaibah dan Anawawi. Pendapat keempat disampaikan oleh Ismail bin Abi Uwais. Ia mengatakan, Hidir adalah Muammar bin Malik bin Abdullah bin Naj bin Al-Azad. Dan ada yang mengatakan, bahwa nama aslinya adalah Amir, sebagaimana diceritakan oleh Abu Al-Hattab bin Dihyah, yang bersumber dari Ibnu Habib Al-Baghidadi. Pendapat kelima, mengatakan, bahwa Hidir merupakan putra dari Amanil bin Nur bin Al-Is bin Ishaq. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Kutaibah. Sementara, menurut Mukotil, ayahnya bernama Amil. Dikarenakan banyaknya riwayat tentang Nabi Hidir, Buya Hamka mencoba menengahi dengan menyatakan, bahwa Hidir bukan hanya satu orang, melainkan berganti-ganti di sepanjang masa. Pendapat Buya Hamka ini, tertuang di dalam karyanya Tafsir Al-Azhar pada pembahasan Jus 15. Buya Hamka menulis, Saya sendiri, kerap kali bertemu orang biasa, tak dikenal, terpencil di dusun yang jauh, atau di ladang tebu, namun Butir perkataannya penuh berisi hikmat yang benar. Dia bukan profesor, namun kejernihan pikirannya dapat dijadikan pedoman hidup bagi kita yang sibuk ini. Kalau dipandang dari segi ini, bolehlah dikatakan, bahwa Hidir itu selalu ada, tidak satu orang, dan tidak mati, melainkan berganti-ganti. Pendapat Buya Hamka ini, seakan menjadi penengah dari perbedaan dua pendapat yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Di satu sisi, ada yang berpendapat, Hidir yang pernah bertemu dengan Nabi Musa telah wafat sebagaimana pendapat Ibnul Manawi, Ibrahim Al-Harobi, Abu Yala Al-Hanbali, Ibn Taimiah, dan Ibnul Qoyim Al-Jawzi. Sementara di sisi yang lain, ada pendapat yang menyatakan, Hidir merupakan sosok manusia yang dikaruniai umur yang panjang, sebagaimana pendapat Imam Al-Nawawi, Ibn Al-Sholah dan Al-Tayasalabi. Pendapat Buya Hamka, tentang Hidir yang bukan hanya seorang, melainkan berganti-ganti di sepanjang masa, sepertinya juga menjawab berbagai argumen yang berbeda-beda, tentang jati diri Hidir. Di dalam buku membaca misteri Nabi Hidir, tulisan Muhammad Sanusi dan Muhammad Ali Faqih, diterangkan berbagai pendapat tentang sosok Hidir. 1. Hidir adalah putra Kabil bin Adam, menurut Abu Hatim Asajistani. 2. Hidir merupakan nama lain dari Balya bin Malkan Koli, adalah pendapat Ibn Kutaibah dan Imam Nawawi. 3. Hidir bernama Asli Muammar bin Malik, merupakan pendapat Ismail bin Abi Uwais. 4. Hidir keturunan Nabi Harun, sebagaimana pendapat Al-Kalabi. 5. Hidir adalah anak dari Putri Fir'aun, adalah pendapat dari Muhammad bin Ayyob. 6. Hidir merupakan nama lain dari Nabi Ilyasa, pendapat dari Ibn Hajar al-Askolani. 7. Hidir adalah anak dari pengikut setia Nabi Ibrahim, sebagaimana terdapat di dalam kitab Atarih, tulisan Ibn Jarir atau Bari. Mahmud Asisha Frawi dalam bukunya berjudul Hidir, Nabi Misterius, penguasa samudera yang berjalan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain. Ayah Nabi Hidir bernama Balkan, seorang Raja Persia. Sementara itu, ibu yang melahirkannya, mempunyai nama Alha binti Faris. Menurut Mahmud, terdapat riwayat lain yang menjelaskan, bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia, yang masih terhitung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibunya Hidir, beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun, ia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya Hidir akan dilahirkan, beliau masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Konon, Hidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya. Naas bagi ibu nabi Hidir. Belum lama melahirkan, para penyamun datang memasuki gua tersebut. Hidir pun harus terpisah dengan ibunya. Seketika itu juga, jejak Hidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan, bahwa kemungkinan ibu Hidir terbunuh oleh kalangan penyamun tersebut. Hidir yang masih bayi itu, diselamatkan dan dipelihara oleh seorang penggembara kambing. Banyak yang menyimpulkan, bahwa pada saat masih bayi karena terpisah dari ibu kandungnya, Hidir disusui dengan susu kambing. Muhammad bin Iyas al-Hanafi dalam kitabnya Badai al-Zuhur fi wakui al-Duhur juga menceritakan, Hidir dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Hidir masih bayi. Kemudian, Hidir diambil anak oleh seorang penggembala, dan dididik sampai menginjak dewasa. Dia tumbuh menjadi anak cerdas dalam hal tulis dan membaca syuhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan, Nabi Hidir merupakan cucu dari Fir'aun, yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ayub. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya, dan hadits-haditsnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Beliau menyebutkan, bahwa Nabi Hidir adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Sementara An-Nagasi memiliki pendapat, Hidir adalah putra Fir'aun. Sebuah riwayat mengatakan, ayah Hidir adalah seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikan putranya, raja menyerahkan putranya kepada seorang pendidik. Sayang, Hidir ternyata tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya. Di antara istana dan rumah sang pendidik, hiduplah seorang ahli ibadah. Setiap kali Hidir berangkat ke rumah si pendidik, ia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah tersebut, telah memikat hatinya, dan Hidir pun memilih si ahli ibadah menjadi gurunya. Ia amat rajin menghadiri majelis ahli ibadah itu. Ketika Hidir tidak datang menghadiri rumah sang pendidik yang ditunjuk ayahnya, sang pendidik mengira, Hidir sedang berada di istana. Sementara, raja mengira putranya sedang belajar kepada guru yang ditunjuknya. Hal itu berlangsung sampai Hidir menginjak dewasa, dan ia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah dari si ahli ibadah. Sementara itu, menurut pendapat Ibnu Ishak, ayah Hidir bernama Amial. Suatu hari, Amial mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Shist. Lalu berdatanganlah sekelompok penulis menghadapnya. Di antara para penulis tersebut, terdapat Hidir, putranya sendiri. Saat itu raja tidak menduga, bahwa di situ ada putranya. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diaturkan kepadanya, raja terkesan dengan salah satu tulisan. Raja mencari tahu siapa gerangan penulis tersebut. Raja tidak menyangka, ternyata penulis tadi adalah putranya sendiri. Ibnu Arobi dalam Fusyus Al-Hikam, juga menafsirkan kisah Nabi Hidir, yang ibaratkan, sebagai pengingat. Musa, diketahui memprotes Hidir yang menghilangkan nyawa seorang anak. Padahal, jauh sebelumnya, Musa sendiri pernah memukul seorang Mesir, sehingga tidak sengaja membunuhnya. Dengan menemani Hidir, Nabi Musa sesungguhnya diingatkan kembali, bahwa ada kehendak Allah dibalik dua perbuatan menghilangkan nyawa itu, baik pelakunya Nabi Hidir, maupun Musa sendiri. Tentang Nabi Hidir yang melubangi kapal milik orang miskin, memang perbuatan ini tampak dolim. Namun, belakangan diketahui, bahwa adanya lubang itu, membuat penguasa yang dolim enggan merampas kapal yang menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan itu. Kisah ini, sejatinya mengingatkan Musa sendiri tentang ibu kandungnya. Saat masih bayi, Musa dihanyutkan oleh ibunya ke sungai. Sekilas, perbuatan ini tampak dolim. Akan tetapi, Musa justru selamat dari peraturan Fir'aun, yang mewajibkan bayi laki-laki untuk dibunuh. Malahan, ibunya Musa dapat menyusui anaknya itu di lingkungan istana Fir'aun. Baik perbuatan Hidir maupun ibunda Musa, sama-sama diilhami oleh Allah. Tentang Hidir yang membetulkan dinding rumah di suatu desa, Nabi Musa berkomentar, karena Hidir tidak meminta imbalan dari perbuatannya itu. Akhirnya terungkap, bahwa rumah itu milik dua anak yatim. Di bawah dinding yang dibetulkan Hidir, terdapat harta simpanan ayah mereka, seorang salah lagi beriman kepada Allah. Makna kisah ini, selaras dengan pengalaman Nabi Musa sendiri, ketika baru tiba di Madian, seperti dijelaskan dalam surat Al-Qasos ayat 23-29. Waktu itu, Musa menolong dua putri Nabi Shu'aib dengan memberi minum kepada ternak mereka, dan tidak terbesit sedikitpun pikiran untuk meminta imbalan. Musa hanya berdoa memohon rahmat dan petunjuk kepada Allah. Ternyata, ada hikmah di balik keikhlasan itu, yakni Musa akhirnya dapat bekerja untuk Shu'aib, dan bahkan menjadi menantunya.